Intro Ya oke, tentunya pertandingan ini berbeda dengan pertandingan yang kemarin karena dalam pertandingan kemarin ini hanya sekedar uji coba dan sekarang ini sudah pertandingan resmi, kompetisi sudah mulai berjalan tentunya ini akan ada perbedaan tetapi yang terpenting bagi kami apakah itu coba ataupun coba lagi sekarang besok ini pertandingan resmi, kompetisi saya berharap kepada pemain saya harus main all out pertandingan pertama juga biasanya cukup sulit karena pemain juga masih beradaptasi dengan situasi kompetisi tapi saya akan memberitakan kepada pemain saya untuk pekerja keras pertandingan besok malam ya tentunya untuk pertandingan besok ini menjadi laga pertama kami tentunya betul apa yang disampaikan oleh head coach tidak akan mudah buat kami tapi kami semua pemain insya Allah sudah siap 100% dan akan maksimal dalam pertandingan yang besok kami akan tandingkan ya secara garis besar pemain sudah siap kecuali Victor karena Victor baru sembuh dari cedera kalau cedera nya dia sudah sembuh tetapi kondisinya dia kurang fit ya karena beberapa hari tidak latihan tetapi selain Victor semua pemain dalam kondisi yang siap termasuk 5 pemain asing kami bawa untuk pertandingan besok malam jadi kami sudah siap tinggal Victor aja yang tidak kami bawa menurut saya uji coba-uji coba kemarin pertemuan-pertemuan yang sudah dilegokan gak ada artinya di dalam menghadapi kompetensi ini artinya bahwa itu sudah lewat pertandingan besok itu juga merupakan pertandingan yang sangat penting jadi menurut saya saya tidak terpaku saya pelatih yang tidak pernah percaya dengan sejarah tidak pernah percaya dengan tradisi karena situasinya beda waktunya berbeda makanya bahwa pertandingan uji coba kami menang pun itu sudah saya lupakan saya tidak pernah berpatokan kepada itu tetapi saya lebih fokus untuk pertandingan besok ya tentunya itu menjadi lecetan kami semua pemain untuk memberikan yang terbaik ya kami ingin memaksimalkan poin di laga pertandingan besok kami harap dukungan super carbonic yang melalui layar kaca itu bisa berimpas ke kami dan kami bisa maksimal dalam pertandingan besok